Inilah suami pertama Nia Dhaniati, ayah Olivia Natania, bangsawan gadungan dari Brunei Darussalam Kasus dugaan penipuan CPNS yang melibatkan putri Nia Dhaniati, Olivia Natania menjadi sorotan Bagaimana tidak, ibunya seorang penyanyi terkenal, namun anaknya malah terjerat kasus penipuan Olivia Natania menjadi tersangka dan ditahan di rutan Polda Metro Jaya sejak Kamis tanggal 11 November lalu Nia Dhaniati terkejut dan tidak bisa berbuat apa-apa begitu mendengar anaknya terseret kasus dugaan penipuan Saya melihatnya tentunya prihatin, merasa sedih, tapi saya tidak bisa apa-apa Ya saya hanya bisa mendoakan anak saya, menyemangati, kata Nia dikutip dari Kompas.com, Minggu tanggal 14 November 2021 Nia menganggap terseretnya Olivia dalam kasus penipuan merupakan kesalahannya mendidik buah hati Mungkin itu kesalahan saya waktu anak dalam, masa pertumbuhan yang kurang, kasih sayang, waktu saat itu, ujar Nia Nia mengakui bahwa selepas Olivia lulus sekolah, dia tidak pernah bertemu lagi dengan sang anak Pertemuan pertama setelah terpisah lama ketika Olivia menikah dengan Rafli Entilaar pada Februari tahun 2021 lalu Dengan begitu, pelantun gelas-gelas kaca itu tak mengetahui segala urusan Olivia di luar lingkup keluarga Jadi saya itu lama tidak bertemu semenjak anak saya selesai sekolah, ketemu pas anak saya nikah saja, ungkap Nia Ketika Olivia duduk di bangku SMA, Nia mengakui bahwa yang sering mendampingi anaknya di luar pendidikan formal adalah kakaknya Anaknya tersandung masalah hukum, rupanya bukan kali ini keluarga Nia terseret kasus penipuan Mantan suami pertama Nia, ayah kandung dari Olivia juga diduga sempat terlibat kasus penipuan Diketahui, Nia pernah menikah dengan Muhammad Hisham bin Abdul Rahman pada tanggal 25 September tahun 1991 silam Muhammad Hisham ini disebut-sebut sebagai anggota keluarga kerajaan Brunei Darussalam Pernikahan Nia dan Muhammad Hisham kala itu sempat menghebohkan masyarakat Indonesia Pria yang akrab di sapa Jack itu memberikan mas kawin mewah berupa seperangkat perhiasan senilai 30 juta rupiah Sehelai sajadah, juga sepasang cincin kawin bermata berlian saat acara tukar cincin Keduanya kemudian dikaruniai seorang putri bernama Olivia Nathania Belum genap setahun menikah tepatnya pada Juli tahun 1992, Jack dikabarkan terseret kasus penipuan Kabar yang beredar saat itu Jack menipu banyak orang hingga menggelapkan dana ratusan juta Isunya Jack hanyalah seorang bangsawan, gadungan Setiap hari ada saja orang yang datang ke rumah Nia untuk meminta uangnya dikembalikan Akhirnya pada 1993, Nia menggugat cerai Jack Alasannya, ia tak diizinkan menjadi penyanyi lagi oleh suami Nia pun tak pernah mengungkap sosok Hisham, apalagi mengklarifikasi soal isu suaminya terlibat penipuan Kemudian, Nia menikah dengan pengacara Farhad Abbas pada 2002, namun resmi bercerai pada 2014 Terima kasih telah menonton!